Pemirsa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi menggelar media gathering dekat tema Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah inovatif dan penerapan teknologi dalam mengoptimalkan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam aspek dokumen. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menggelar media gathering dengan mengangkat tema Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Kementerian Agama Republik Indonesia di lingkungan Kanwil Kemenang Provinsi Jambi tahun 2023. Media gathering ini dihadiri sejumlah insan pers dari media elektronik, cetak dan online, PHU Kabupaten Kota, Penyeluh Agama, Pejabat Stakeholder terkait. Ketua Tim Humas Data dan Informasi Kanwil Kemenang Provinsi Jambi Pas Pihani menyampaikan pelaksanaan ibadah haji ini menjadi tugas nasional yang melibatkan banyak pihak. Termasuk juga media yang mana dalam setiap musim penyelenggaraan ibadah haji turut serta mempublikasi kegiatan, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Jambi. Pas Pihani juga menyampaikan bahwa Transformasi Digital Kementerian Agama terus mengalami perkembangan, salah satunya di penyelenggaraan ibadah haji itu ada aplikasi haji pintar. Jadi disitu informasi, kemudian data yang disediakan disitu di dalam aplikasi tersebut. Kemudian kami dalam laporan ini menyampaikan garis besar, seperti contoh pada jamaah kita itu ada QR Code yang pada gelang jamaah itu, jadi jamaah kita itu bisa dapat diketahui identitasnya ketika mereka melaksanakan ibadah haji. Lalu kemudian juga kami sampaikan, dalam pencetakan pisah yang dulunya kita masih menunggu dari kedutaan, dalam proses pemisahan itu saat ini penyiapan dokumen itu dapat dipercepat karena sudah dilakukan dalam pemisahan itu. Selanjutnya Kakanwil Kemenak Provinsi Jambi melalui KAPAK TU Kemenak Provinsi Jambi Abdullah Samad dalam sambutannya mengatakan bahwa transformasi digital dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan program prioritas Kementerian Agama RI dari tujuh program prioritas. Media gathering ini juga termasuk dalam transformasi digital dalam meningkatkan citra positif. Ia juga menyampaikan Indeks Kepuasan Jemaah Haji atau IKJH berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2023, menunjukkan pada angka 83,38% kategori memuaskan. Survei ini mencakup terhadap pelayanan dengan aspek petugas, pelayanan kesehatan, pelayanan akomodasi, pelayanan transportasi, pelayanan konsumsi, dan pimpinan ibadah haji. Terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggaraan ibadah haji Provinsi Jambi yang mencakup aspek petugas, pelayanan kesehatan, pelayanan akomodasi, dan pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, dan pimpinan ibadah haji. Hasilnya, Indeks Kepuasan Jemaah Haji Provinsi Jambi pada tahun 1443 hijrah atau 2020, wilayah masjid atau masjid adalah 80,02% atau memuaskan. Dan meningkat pada tahun 1443 hijrah atau 2003 menjadi 83,38% juga memuaskan. Semua transformasi digital, kebijakan baru yang diambil secara capaian dalam penyelenggaraan ibadah haji, diambil ibadah haji, perlu dilaksanakan kepada masyarakat luas.